Kemudian kami juga mengusulkan formasi lain, seperti pengawas yang sekarang ini sedang kosong, dan juga mengusulkan formasi tendik. Jumlah usulan kami adalah 82 ribu. Baik, terima kasih Pak. Selamat datang di channel ISN Amawak. Baik, terima kasih Pak Menteri, Bapak-Ibu pimpinan Komisi 10, yang saya hormati, beserta seluruh anggota Komisi 10 yang saya banggakan. Terima kasih Pak Menteri untuk kesempatannya, dan pada kesempatan ini kami ingin mengupdate perkembangan seleksi ASN B3K, yang sebenarnya sudah kami paparkan di depan pansel Kemenpan RB, namun di forum ini belum. Jadi Bapak-Ibu yang saya hormati bahwa sebenarnya seleksi ASN B3K ini sebenarnya jawaban atas visi besar pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, yang mana sebenarnya kami sangat ingin Kemenyibu Telistek untuk memenuhi kebutuhan guru dan teknik yang berkualitas secara tepat waktu, sehingga menjamin kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kami pun Kemenyibu Telistek juga mendukung arah kebijakan pengadaan JASN tahun 2024, yang mana sebenarnya ini adalah amanah dalam penataan tenaga non-ASN sesuai dengan mandat Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang penyelesaian seoptimal mungkin tenaga non-ASN di instansi pemerintah daerah. Pada saat itu, Pak Presiden juga sudah mengumumkan total jumlah rekrutmen ASN tahun 2024, dan Pak Menteri juga sudah menyampaikan dalam forum berikutnya tahun 2024 bahwa sampai saat ini Presiden bersama Pak Menpan RBS saat itu menyampaikan ada 2, juta formasi. Kami sangat mendukung terkait dengan hal tersebut, sehingga pada saat itu kami menyampaikan usulan terkait dengan formasi Kemenyibu Telistek untuk penuntasan tersebut sejumlah 419.146. Jika jumlah formasi itu diusulkan di tahun ini, maka seluruh tenaga non-ASN di sekolah-sekolah negeri sudah tuntas di tahun ini. Namun kami sampaikan perkembangan yang sudah terjadi. Upaya pemenuhan kebutuhan guru di sekolah negeri sepanjang tahun belum pernah sesuai dengan harapan. Namun kabar gembiranya, usaha bersama, kotong royong kita bersama berhasil menempatkan 775.000 guru menjadi ASN. Jumlah ini tentu jumlah yang sangat luar biasa, menekati angka 1 juta. Dan kami terus melakukan upaya agar 419.000 untuk memenuhi 1 juta guru itu bisa terpenuhi di tahun ini. Namun sampai dengan upaya yang kami lakukan, jadi kami mungkin sampaikan bahwa usulan formasi itu sudah ditutup oleh Menpan RB tanggal 31 Januari tahun 2024. Lalu karena kami melihat bahwa total usulan itu belum seperti yang kami harapkan, yaitu 419.000 dan 82.000 usulan untuk tenaga kependidikan, maka kami bersurat dan memohon kembali untuk bisa mengundang pemerintah daerah agar mengusulkan kembali formasinya. Yang sebenarnya ini adalah kewenangan dari Menpan RB untuk mengundang PEMDA. Tapi karena kami sangat ingin ini maksimal, maka kami pun mengundang kembali. Dan kami melakukan rapat koordinasi mengundang 546 instansi daerah. Dan hasilnya tidak seperti yang kami harapkan. Jadi dua region itu seluruh instansi daerah di Indonesia kami undang. Di Jakarta dan di Makassar. Hasilnya sampai dengan berakhir formasi itu ditutup. Rakor itu dilakukan di Jakarta tanggal 22 sampai 24 Februari. Lalu di region 2 di Sulawesi itu di 26 sampai 28 Februari. Sampai ditutup, formasi yang sampai di Menpan RB dan ditetapkan sudah itu sejumlah 170 ribuan. Jadi jumlah formasi yang sudah dikunci itu sampai terakhir itu adalah 170 ribu formasi. Jadi kalau angka tepatnya 170 ribu itu kami juga mengusulkan untuk memindahkan usulan CASN PNS itu ke P3K untuk tahun ini. Sehingga dari usulan tersebut masih ada kekurangan sebesar 241 ribu lagi. Dan itu pun jika tidak ada usaha-usaha yang luar biasa, maka 241 ribu kekurangan itu tentu tidak akan bisa terpenuhi. Dan Bapak-Ibu yang saya hormati, usaha keras bersama kita itu juga berhasil mengangkat P1 hingga tahun 2024 ini hampir semua. Dan dimungkinkan, diperkirakan berdasarkan pemetaan kami dari semua usulan itu masih menyisakan 2.600. P1 saja dari 190 ribu P1 yang sudah kita upayakan selesai. Oleh karena itu pada rapat terakhir, akor itu kami mengusulkan beberapa rekomendasi. Antara lain tetap mengupayakan penuntasan P1 atau prioritas 1 dengan berbagai cara. Dan total namun sampai terakhir itu ada instansi daerah yang belum menuntaskan P1 sebesar 30 instansi. Jadi ada 30 instansi yang P1-nya belum tuntas yang angkanya di angka 2.600-an. Kemudian kami juga mengusulkan formasi lain seperti pengawas yang sekarang ini sedang kosong. Dan juga mengusulkan formasi tendik. Jumlah usulan kami adalah 82 ribu. Dan saat ini formasi JF apa yang diusulkan oleh pemerintah daerah itu bukan seperti tahun sebelumnya. Mekanismenya adalah pemerintah daerah mengusulkan JF itu langsung ke BKN. Sehingga kira-kira apa formasi teknik yang akan diusulkan, apakah sejalan dengan usulan dari Kementerian Ibu Tristek, itu nanti pemerintah daerah akan langsung mengusulkan kepada pemerintah, kepada BKN. Dan kami hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan sebenarnya yang dibutuhkan di daerah saat ini apa saja JF-nya. Jadi kurang lebih itu Bapak-Ibu pimpinan dan seluruh anggota terlihat dengan pembangunan seleksi ASNP 3K. Jadi ada 170 ribu lebih sedikit formasi yang diusulkan tahun 2024 dan masih kekurangan 214 ribu formasi di tahun 2024 ini. Terima kasih Pak Menteri waktu saya kembalikan.